Romantika sebilah pedang jelit 9. Bagian 3. Salah. 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 Bab 1. Kakek penabuh rebab bersenar 3. Kakek penabuh rebab bersenar 3 ketika Chong Hoa mendengar nama tersebut, Lokai Sian sudah mati selama 3 hari. Sekarang Chong Hoa berdiri di samping tubuh Lokai Sian. Tubuh Lokai Sian berbaring dalam ruang kedamaian yang ada di pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehek. Dua batang hiu ditancapkan di depan kakinya, asap tipis mengepul tidak berdaya di udara. Dengan termangu-mangu Chong Hoa berdiri di depan altar panjang di mana tubuh Lokai Sian berbaring, sudah hampir setengah jam dia berdiri dalam posisi begitu, garis darah sudah muncul dalam kelopak matanya, air mata pun sudah hampir tidak terbendung lagi. Bibirnya sudah penuh noda darah, darah yang muncul dari luka bekas gigitan sendiri, bukankah menyiksa diri termasuk salah satu care untuk melampiaskan kekesalan sendiri? Lokai Sian merupakan korban kedua yang harus berpisah dari sisinya. Orang pertama adalah Chong Hui Miak, kendatipun hingga kini dia belum tahu bagaimana nasinya. Orang kedua adalah Lokai Sian, kendatipun sewaktu kejadian dia tidak hadir di sampingnya, tapi secara moral dia merasa turut bertanggung jawab. Paling tidak senjata kait perpisahan direbut musuh dari tangannya. Bila dia tidak kehilangan senjata kait perpisahan, tidak mungkin kakek pemetik rebab bisa memaksa Lokai Sian berpisah dari dunia dengan senjata kaitan tersebut. Apapun yang terjadi, dia akan menegih hutang ini kepada perkumpulan Ching Leong Hwe. Tapi sayang para pemimpin perkumpulan Ching Leong Hwe seperti orang yang punya hutang bermilyar-milyar tahil banyaknya, sampai hari ini tidak seorang pun berani tampil di depan umum. Dengan termangu Chong Hua mengawasi sepasang metalokasian yang terpejam rapat. Mungkin ada seseorang yang bisa membantunya menemukan Ching Leong Hwe, paling tidak orang itu masih ada sedikit hubungan dengan organisasi rahasia itu. Chong Hua memutuskan akan berhadapan dengannya, dia tidak akan menghindari dirinya lagi. Cepat atau lambat bakal berjumpa, mengapa dia harus selalu menghindar? Menghindar bukan sebuah penyelesaian yang bijaksana. Bunga Wwe yang menghiasi kamar tidurnya O Ching meski sudah ditaruh berapa hari, bunga-bunga itu tampak masih segar dan indah. Hingga kini Nyo O Ching masih berbaring di atas pembaringan, dia belum mampu turun dari ranjang, namun dibandingkan berapa hari berselang, paras mukanya tampak jauh lebih segar, jauh lebih bertenaga. Kini, dia sedang mengawasi wajah Chong Hua dengan sorot metu yang penuh semangat. Sudah berapa lama kita tidak bertemu YAA, masih tersisa lima hari lagi, hari ini adalah bulan 10 tanggal 7, dari batas waktu 15 hari masih ada sisa lima hari. Kelihatannya daya ingatmu sangat bagus puji Nyo O Ching sambil tertawa getir. Mau tidak mau terpaksa harus kuingat terus secara baik, sahut Chong Hua, orang itu ku pinjam dari tanganmu, aku pula yang menyanggupi batas waktu 15 hari. Kalau toh sudah kau setujui, sekarang pun masih ada sisa waktu lima hari, buat apa kau datang lebih awal tidak mungkin lagi bagiku untuk tidak dating. Kenapa aku tidak ingin jadi kura-kura yang selalu sembunyikan kepalanya, orang memang hilang di tanganku, kait perpisahan pun direbut orang dari tanganku. Setelah menatap tajam wajah Nyo O Ching, lanjutnya, sekarang terserah keputusanmu biarpun tinggal lima hari, lima hari adalah waktu yang cukup lama, banyak pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Sahut Nyo O Ching sambil membuang pandangan matanya ke tempat kejauhan. Nun jauh di sana, terlihat ada segumpal awan sedang bergerak pelan. Tentang senjata kait perpisahan, aku sama sekali tidak menyalahkan dirimu, kembali Nyo O Ching. Menambahkan, perkumpulan Ching Leong Wee memang bersumpah akan mendapatkan senjata tersebut, walau dengan care apapun, bila orang lain yang pergi mengambil, mungkin hasilnya jauh lebih parah ketimbang kau, reaksi yang diperlihatkan Nyo O Ching sama sekali di luar dugaan Chong Hoa. Melepaskan narapidana kelas 1 merupakan dosa yang bisa diancam dengan hukuman penggal kepala, tapi Nyo O Ching seolah tidak acu. Kehilangan senjata kait perpisahan pun dia anggap seperti seorang pendekar pedang yang terpapas kutung sebuah jari tangannya, biar tidak bisa menggunakan senjata lagi seumur hidup, namun Nyo O Ching tetap tidak acu. Dengan sinar metu, tidak percaya Chong Hoa memandang Nyo O Ching, dia seakan sedang memandang seekor dinosaurus yang aneh dan langka. Sebetulnya kau ini manusia atau bukan tanya Chong Hoa? Nyo O Ching tertawa, berpaling, dengan pandangan penuh senyuman ditatapnya wajah Chong Hoa, kau heran mengapa reaksiku sama sekali berbeda dari orang lain bukan hanya berbeda, pada hakikatnya reaksimu bukan reaksi normal dari seorang manusia. Lantas apa yang harus ku perbuat hingga memenuhi kriteria pandanganmu? Apakah menangkapmu menjebloskan kau ke dalam penjara paling tidak kau mesti bertanya kepadaku, kemana larinya Chong Hoa miat, siapa yang telah merebut kait perpisahan? Tidak perlu apa artinya tidak perlu tidak perlu artinya aku percaya kepadamu, percaya kepadaku tanya Chong Hoa, apa yang dipercayanya percaya kau pasti dapat memberi hasil akhir yang sangat memuaskan. Ujar Nyo O Ching sambil tertawa, dengan tabiatmu, sifatmu dan kera kerjamu, memangnya kau akan biarkan semua kejadian berlalu dengan begitu saja tidak mungkin. Aku bersumpah akan memenggal kepala naga hijau busuk itu dan memasaknya jadi kaldu, nah, itulah dia. Kalau begitu, cepat dilaksanakan sayang kepala naga itu tidak ubahnya seperti kura-kura, sepanjang hari hanya menyembunyikan kepalanya dalam kerangka. Kunon, jika ingin memaksa si kura-kura memperlihatkan kepalanya, kau mesti membetot ekornya, aku pun tidak berhasil menemukan ekornya, kata Chong Hoa, tidak menemukan ekornya, mana mungkin bisa dibetot Nyo O Ching tidak menjawab, kembali dia mengalihkan pandangan matanya keluar jendela. Di halaman luar ruangannya terlihat ada banyak pasien sedang berjalan-jalan. Musuh terbesar bagi umat manusia adalah diri sendiri, ujar Nyo O Ching, tapi musuh yang paling menakutkan adalah sahabat, setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan lagi dengan hambar, tapi ada sejenis musuh yang paling menyedihkan dan paling membuat kita tidak berdaya. Musuh macam apa itu matumata, matumata betul katanya O Ching, untuk menjadi seorang matumata yang sukses maka syarat pertama adalah menghilangkan identitas sendiri. Itu berarti kau harus mengorbankan semua persoalan yang paling bisa membuat kau bahagia, terkadang kau pun harus bisa menerima segala macam penghinaan, siksaan dan cemohan yang tidak terbayangkan sekalipun, ada kalanya untuk menyukseskan sebuah tugas, dia pun tidak segan menghabisi nyawa orang yang paling dikasihi, kembali Nyo O Ching berhenti, ditatapnya wajah Chong Hoa lekat-lekat, kemudian melanjutkan, tahukah kau matumata mana yang selama ini paling mengenaskan hidupnya sisi betul, dan tahu matumata mana yang paling sukses menjalankan misinya siapa sisi dia juga benar, ujar Nyo O Ching, demi membantu kau ujian membangun kembali negerinya, Huan Tai Ho tidak segan mengirim wanita kesayangannya, sisi menjadi seorang matumata, demi cinta sisi menjalankan misinya, tahukah kau betapa tersiksa dan menderitanya penghidupan wanita itu, aku dapat menyelami penderitaannya, akhirnya kau ujian berhasil membangun kembali negerinya, sebenarnya sisi ingin bunuh diri, tapi demi menenteramkan perasaan hatinya Huan Tai Ho tidak, segan melepaskan jabatannya dengan membawa wanita itu hidup menyepi di desa kelahirannya, oleh sebab itu sisi menjadi metu-metu yang paling mengenaskan hidupnya, tapi paling berhasil menjalankan misinya kata Chong Hoa. Benar, sekali lagi Chong Hoa menatap Nyo O Ching. Secara tiba-tiba kau menyinggung soal metu-metu, apakah Nyo O Ching menggoyangkan tangannya mencegah gadis itu bicara lebih lanjut, dari atas pot bunga diambilnya sebatang bunga bwe, kemudian ditatapnya dengan termangu. Konon bunga sakura yang tumbuh di negeri Huxiang, juga berbunga di musim dingin, katanya O Ching, sekarang adalah musim dingin, sudah pasti bunga sakura pun sedang mekar-mekarnya, bunga sakura. Negeri Huxiang, Jepang Chong Hoa seakan teringat akan sesuatu, berbinar sepasang matanya, ia nampak sangat gembira. Betul, bunga sakura memang berkembang di saat musim salju serunya. Dengan penuh kepuasan Nyo O Ching menatap wajah gadis itu, katanya, asal bunga sakura dari negeri Huxiang dikirim kemari, belum tentu tidak akan berbunga, perawakan tubuhnya setinggi 6 kaki 8 inci, kurus kering bagai tongkat bambu, tidak heran kalau orang menyebutnya Ui Isi Bambu Joking. Tahun ini berusia 38 tahun, bermarga Ui bernama Cheng Piau. Dia berada di urutan pertama sebagai letua, di rumah masih punya dua orang adik, seorang cici dan seorang muai-muai. Wataknya suka mencari keuntungan kecil, sikapnya terhadap halayak ramai terhitung cukup ramah. Bininya dari marga Hie, terhitung seorang wanita cantik. Hanya sayang sejak kecil tubuhnya lemah dan penyakitan, tidak tahan terhadap ombusan angin, tidak kuat dengan teriknya matahari. Ilmu silatnya bersumber dari si O Lim Pei, beragam, sayang tidak cukup matang. Resminya dia adalah seorang tau ke sebuah toko kelontong, dia pun termasuk metu-metu dari Nyo O Ching dengan kode panggilan Tiong Ie. Dalam daftar 13 rencana, kode panggilan Tiong Ie Nama dalam daftar perencanaan Ui Cheng Piau. Julukan Ui Si Bambu Coking. Usia. 38 tahun. Pekerjaan, tau ke toko kelontong. Ilmu silat, aliran si O Lim Pei. Ilmu andalan, ilmu toyak yang mokun dari si O Lim. Batas waktu. 30 hari. Yang perlu diwaspadai, Bini. Alasan, menjadi matu-matu Nyo O Ching dengan kode rahasia Tiong Ie. Tau ke, siapkan dua kati telur teriak En So Chow yang ada di rumah tetangga memang keras lagi nyaring. Segera jawab Ui Cheng Piau cepat, 18 butir telur, persis dua kati. Setelah menerima pembayaran, sembari tertawa kembali Ui Cheng Piau bertanya, En So Chow, memangnya lagi ciapo, makan bergizi tinggi tidaklah En So Chow tertawa cekikikan. Suamiku senang makan telur, lagi pula menurut Tabit banyak makan telur bisa menambah tenaga kelakiannya waah. Kalau engkau banyak makan telur dan napsunya tambah kuat, En So Chow yang paling senang a-a-ah, salah kau goyangan pinggul dan pantat En So Chow bertambah keras. Ui Cheng Piau mengawasi goyangan pantat orang hingga lenyap dari pandangan, kemudian baru bergumam sambil tertawa getir, wa-ah. Biar sudah tua, kelihatannya malah bertambah Josui Cheng Piau gelengkan kepalanya berulang kali, belum lagi memutar tubuh, tiba-tiba matanya menangkap bayangan seorang kakek sedang berjalan mendekat dari ujung jalan sana. Seorang kakek yang seharusnya memiliki perawakan tubuh yang sangat tinggi, namun karena dimakan usia, sekarang sudah bongkok dan berkeriput hingga mirip abi kering, rambutnya sudah beruban dan wajahnya penuh keriput. Yang paling mencolok adalah sebuah rebab bersenar tiga yang berada dalam boponannya. Caranya berjalan pun sangat istimewa, mula-mula kaki kanannya melangkah duluan kemudian kaki kirinya baru perlahan-lahan menyusul ke muka. Kakek itu berjalan sangat lambat, tapi anehnya hanya sekejap kemudian ia sudah tiba di muka pintu toko kelontong. Sepasang matanya yang sayu mengawasi Ui Cheng Piau beberapa kejap. Loh Sian Seng, kau ingin membeli apa sapa Ui Cheng Piau sambil tertawa, persediaan barang kami lengkap, silahkan memilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Aku datang untuk membunuhmu ujar si kakek dengan suara yang lirih tidak bertenaga. Mula-mula Ui Cheng Piau terperangah, menyusul kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Loh Sian Seng memang senang bergurau katanya. Kakek itu menggeleng, ujarnya lagi sambil menghela nafas, heran, kenapa setiap kali aku berbicara, orang selalu tidak mau percaya, dari punggungnya kakek itu melepaskan sebuah buntalan kemudian perlahan-lahan membukanya. Bukankah kau bernama Ui Cheng Piau tanyanya kemudian? Benar jawab Ui Cheng Piau sambil tertawa, namun damdiam dia sudah meningkatkan kewaspadaannya. Bukankah kau rahasiamu Tiong Ie senyuman di wajah Ui Cheng Piau kontan membeku, diawasinya kakek itu dari atas hingga ke bawah. Kau adalah cuang aku kembali kakek itu tertawa, aku tidak lebih hanya seorang kakek pemetik rebab bersenar tiga, kakek pemetik rebab bersenar tiga Ui Cheng Piau mulai terkesiap, jadi kaulah orangnya. Sekarang sudah percaya bukan kalau kedatanganku untuk membunuhmu akhirnya kakek itu membuka buntalannya. Siapa di situ? Di tengah hari bolong sudah ribut mau membunuh seorang perempuan kecil mungil berwajah cantik menyingkap tirai pintu dan berjalan keluar. Kemudian sambil menggapai bahu Ui Cheng Piau, lanjutnya, Cheng Piau, keluarga mana yang mau bunuh ayammu untuk Chiapo? Kelihatannya dia masih belum sadar kalau ada gelagat tidak beres. Malah sambil picinkan matanya dan tertawa kembali menambahkan, apakah losian seng ini nesokilik? Aku memang ingin potong ayammu untuk Chiapo, tapi nanti, setelah selesai membunuh suamimu, jawab si kakek sambil picinkan pula matanya. Ketika mendengar separuh perkataannya yang di atas, perempuan itu masih tertawa, tapi begitu selesai mendengar semua ucapannya, paras muka perempuan itu telah berubah jadi pucat pias. Cheng Piau, dia, dia, apakah dia, sedang bergurau nada suaranya mulai kedengaran agak gemetar, gemetar lantaran takut. Masuklah dulu, sebentar semua akan beres, bujuk Ui Cheng Piau. Baik, baiklah. Dengan tubuh gemetar perlahan-lahan dia mundur ke belakang, mungkin saking takutnya, kakinya jadi lemas dan nyaris jatuh tertelungkup, terpaksa dia berdiri bersandar di meja sambil mengawasi kakek itu dengan pandangan penuh ketakutan. Ui Cheng Piau mengawasi terus buntalan itu tanpa berkedip, apakah isi buntalan itu adalah kait perpisahan yang amat menakutkan. Bila senjata ini berada di tangan Nyo O Ching, mungkin saja semua kehebatannya akan terpancar keluar, tapi sekarang benda itu berada di tangan orang lain, apakah dia pun bisa mengerahkan seluruh kehebatannya? Diam-diam ia mengambil keputusan, terlepas nakal selamat atau mati, dia ingin menjajal kekuatannya. Maka diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya dan disalurkan ke ujung jari tangan, dalam waktu singkat ujung jari itu berubah jadi merah tua. Kepandayan silat yang paling diandalkan Ui Cheng Piau memang ilmu cakarelang dari Huay Lam. Orang persilatan taunya dia mempelajari ilmu Toya Penakluk Iblis dari Xiao Limpei, padahal ilmu tersebut baru dipelajari selama berapa tahun terakhir. Kepandayan yang sangat diandalkan olehnya adalah ilmu Eng Jiao Kang, ilmu cakarelang yang mahasakti. Cakarelang selalu mencengkeram mangsanya secara jitu, cepat, tepat dan telengas. Akhirnya kakek itu mencabut keluar kait perpisahan, kening Ui Cheng Piau pun berkerut makin kencang. Inilah kait perpisahan kata kakek itu. Aku tahu, sekali kait langsung berpisah, sebetulnya untuk bersua, kata kakek itu lagi dengan suara hambar, meskipun kau bakal berpisah dengan dunia ini, tapi dengan cepat akan bersua lagi dengan rekan-rekan lamamu yang sudah berada di alam baka, bukankah kejadian semacam ini amat mengembirakan hati Ui Cheng Piau tidak bicara lagi, tiba-tiba sepasang tangannya diayunkan ke muka, kiri-kanan saling mendukung melancarkan segulung cakare maut yang mengerikan. Lingkaran cakare yang terbentuk dari kecil makin mengembang lebar, gulung demi gulung menghimpit tubuh kakek itu. Si kakek sama sekali tidak bergerak. Mendadak gaya serangan Ui Cheng Piau kembali berubah, berubah jadi amat sederhana. Cakare yang sederhana, langsung mencekik ke leher kakek itu. Kembali si kakek tidak bergerak, cuma senjata kait perpisahan yang berada dalam genggamannya mulai beraksi. Begitu kait perpisahan menyambar, lagi-lagi sebuah perpisahan telah terjadi. Tiba-tiba percikan darah segar menyembur membasahi wajah kakek itu, kemudian bagaikan bunga salju berhamburan kemana-mana. Sebuah telapak tangan telah rontok ke tanah, tangan dengan jari berwarna merah tua. Tangan kiri Ui Cheng Piau memegangi lengan kanannya yang masih menyemburkan darah segar, wajahnya tampak sangsi, dia masih tidak percaya kalau lengan kanannya telah berpisah. Dengan cepat dia mendengarkan kepalanya, menanti kepalanya terangkat, tiba-tiba dia pun dapat menyaksikan tengkuk sendiri. Aneh, bagaimana mungkin seseorang dapat menyaksikan bentuk dari tengkuk sendiri? Bukan saja Ui Cheng Piau dapat menyaksikan tengkuk sendiri, dia pun sempat menyaksikan semburan darah yang memancar keluar dari tengkuknya itu, kemudian dia pun sempat mendengar jeritan ngeri dari bininya, setelah itu dia tidak dapat melihat apa-apa lagi, tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kakek itu mengeluarkan selembar sapu tangan berwarna putih, perlahan-lahan dia menggosok kait perpisahan sementara sepasang matanya mengawasi perempuan di belakang meja tanpa berkedip. Sekarang aku sudah siap-siapo, katanya dengan metu setengah terpicing. Dengan tubuh gemetar perempuan itu bangkit berdiri, tubuhnya menggigil keras. A-a-a-a-i-i, kembali kakek itu menghela nafas panjang, mestinya, orang seusia ku sudah tidak pantas melakukan perbuatan semacam ini, ditatapnya perempuan itu lekat-lekat, kemudian tambahnya, Tapi kecantikanmu benar-benar membuat aku tidak tahan, kalau tidak kulakukan, rasanya aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, dia simpan kembali senjata kait perpisahan, lalu dengan wajah kesem-sem selangkah demi selangkah maju menghampiri. Tampaknya perempuan itu semakin ketakutan, terdengar dia sedang bergumam, satu, dua, tiga, begitu angka ketiga disebut, tiba-tiba kakek itu menghentikan langkahnya, kening berkerut kencang, paras mukanya mendadak berubah jadi amat tidak sedap. Sepasang matanya masih mengawasi perempuan itu tanpa berkedip. Kau, perempuan itu tertawa. Rasa ketakutan, tubuhnya yang tadi menggigil, tiba-tiba hilang lenyap tidak berbekas, dengan penuh daya pikat dia bangkit berdiri. Tampaknya kau lupa kalau aku bermarga hie ujarnya merdu. Hie mendadak pancaran sinar ngeri melintas di wajah kakek itu, hie bijin, perempuan cantik, hie bojin, tidak ada manusia tepat sekali suara tertawa perempuan itu makin memikat, hie bojin, atasan telah mengingatkan agar aku lebih berhati-hati terhadapmu, aku, rupanya aku telah memandang ringan kemampuanmu, kata kakek itu kemudian, Tidak aku sangka ternyata kau adalah putri dari si ratu racun hie chiu si, ternyata kau adalah hie bwe e jin. Belum pernah ada orang yang mampu meloloskan diri dari racunku, kembali hie bwe e jin berkata, sekalipun loto adari ching liong hwe e diting dia tertawa makin keras, tertawa makin gembira. Si kakek sudah kesakitan hingga sepasang kakinya mengejang keras, perlahan-lahan tubuhnya berjongkok ke bawah, rasa menyesal, benci, dendam terpancar dari balik matanya. Di saat rasa bencinya makin menebal itulah, mendadak dari balik toko klontong menyembur keluar selapis kabut yang sangat tebal. Dengan cepat kabut itu menyelimuti kakek pemetik rebab bersenar tiga, menyelimuti juga hie bwe e jin. Kabut itu muncul secara tiba-tiba, buyar pun secara tiba-tiba. Aneh benar kabut ini, terdengar hie bwe e jin bergumam keheranan, muncul secara tiba-tiba, hilang pun secara mendadak, kau merasa heran si kakek yang semula sudah keracunan hingga terjongkok, mendadak bangkit berdiri lagi, semua rasa sakit dan tersiksa yang terpancar di wajahnya kini hilang lenyap tidak berbekas, seolah lenyap bersama berlalunya gumpalan kabut itu. Racun dari si ratu racun memang susah dihadapi, kata si kakek lagi sambil tertawa, aaaai. Sayangnya, walaupun ada orang pandai melepaskan racun, tapi ada pula yang pandai memunahkannya, diawasinya perempuan itu dengan senyuman mengejek. Jek, lanjutnya, ada sementara orang, bukan saja pandai memunahkan racun, dia pun sanggup melepaskan racun, percaya kau hie bwe e jin tidak menjawab, peluh sebesar kacang kedelai membasai jidatnya, paras mukanya pun lambat laun berubah jadi menghitam. Orang yang barusan memunahkan racunku tidak lain adalah liong tau, ketua, dari cing liong we e kembali kakek itu berkata, dia juga yang telah meracunimu seluruh tubuh hie bwe e jin telah berubah jadi hitam, namun sepasang matanya justru bersinar terang. Seterang batu kristal. Angin dingin berhembus lewat menggoyang kuntum bunga di atas ranting. Bunga bergerak, bunga pun berguguran. Ketika bunga mulai berguguran, bunga pun akan tumbuh kembali. Siaw tiap perlahan-lahan bangkit berdiri, dengan tangannya yang lembut dia petik sebatang bunga. Bunga we e. Siaw tiap kelihatan sangat riang, seriang kupu-kupu yang berterbangan mengelilingi bunga, persoalan yang selama 20 tahun membuat pusing para pemimpin Ching Liong we e, akhirnya berhasil dia selesaikan secara sukses. Jelas keberhasilannya merupakan sebuah pahala besar, bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira? Chong Hoa pun sangat gembira, bagaimana tidak? Begitu memasuki kebun bunga Soat Lu, dia sudah menyaksikan orang yang sedang dicarinya. Siaw tiap. Dengan wajah penuh senyuman dia berdiri di depan pintu Soat Lu, mengawasi terus gerak-gerik Siaw tiap, rasa tercengang bercampur kagum terlintas di wajahnya. Kecantikan Siaw tiap sungguh di luar dugaannya. Kecantikan wajah Siaw tiap ibarat sekuntum bunga, bunga, ah-ah-ah betul. Ibarat sekuntum bunga sakura. Selembut, seindah dan sehalus bunga sakura. Hari ini dia mengenakan setelan baju berwarna kuning dengan sebuah ikat pinggang berwarna merah menyala, tubuhnya yang semampai kelihatan bergoyang bagai ranting pohon yang liu yang terhembus angin. Rambutnya yang hitam berkilat sama seperti senyumannya yang manis, sangat menggetarkan perasaan siapapun yang memandangnya, yang lebih penting lagi, keseluruhan dari nona itu mendatangkan perasaan nyaman bagi siapapun. Cong Hoa mengawasi terus Siaw tiap tanpa berkedip, diakah orang yang menyergapnya di tengah hutan bunga Buye, di luar rumah kayu kecil pada malam itu. Sama-sama berasal dari negeri Housyang, bunga sakura berasal dari negeri Housyang. Ninja pun berasal dari negeri Housyang. Setelah memetik setangkai bunga Buye, dengan riang gembira Siaw tiap bangkit berdiri, lalu dia pun menyaksikan Cong Hoa berdiri persis di depan pintu. Dengan pandangan tercengang Siaw tiap mengawasi tamu tidak diundang itu, kemudian dia membalikan tubuh meski sorot matanya masih mengawasi terus wajah Cong Hoa. Siapa kau tegur Siaw tiap kemudian? Cong Hoa, Cong yang berarti sembunyi, Hoa yang berarti bunga, mau apa datang kemari menengok kau, menengok aku Siaw tiap pura-pura tercengang, apa bagusku untuk ditengok banyak sekali, kata Cong Hoa sambil tertawa, wajahmu amat cantik, karena kecantikanku, kau khusus datang menengokku sejujurnya. Aku ingin sekali menjawab begitu, tapi sayang kedatanganku lantaran maksud lain, apa tujuanmu? Aku ingin melihat, kau kah orang yang akan membunuhku di hutan bunga Bwe pada berapa hari berselang aku Siaw tiap segera tertawa merdu. Aneh jika orang itu adalah kau, suara orang itu kasar dan serak seperti suara babi, tapi terus terang, perawakan tubuhnya maupun gerak-geriknya, persis sekali dengan dirimu, sungguh betul, jadi kau menganggap aku adalah ninja itu. Ninja? Aneh sekali, padahal dia tidak menyinggung soal ninja, kenapa begitu buka mulut, dia sudah menyinggung soal ninja? Tentu saja Cong Hoa mendengar juga akan hal ini, dia tahu Siaw tiap telah salah bicara, namun dia sama sekali tidak menegurnya, yang dilakukan sekarang hanya tertawa, tertawa puas. Bila bunga tidak disirami setiap hari, apakah dia tetap nampak cantik? Tanya Cong Hoa kemudian. Tidak mungkin kalau disirami setiap hari? Tergantung apakah kau bersungguh hati atau tidak, tulus hati atau tidak bersungguh hati. Tulus hati. Masa menyirami bunga pun harus bertulus hati benar, dalam melakukan pekerjaan apapun, tulus hati merupakan hal pokok yang harus ada, setelah berhenti sejenak, ditatapnya wajah Cong Hoa, kemudian lanjutnya, jika kau melakukan semua pekerjaan secara tulus hati, paling tidak bisa bertanggung jawabkan pada diri sendiri, aku percaya dengan perkataanmu itu, Cong Hoa balas menatap tajam Siaw tiap, aku selalu melakukan semua pekerjaan secara sungguh-sungguh dan tulus hati, itulah sebabnya dengan perasaan tulus hari ini aku datang menyambangimu, buat apa menyambangi aku? Memangnya ada yang bisa kau nikmati ada, tubuhmu, wajahmu, gerak gerikmu, potongan rambutmu, bedak dan gimcumu, sepasang matamu, setelah tertawa lebar, tambahnya, tapi yang paling utama adalah ingin melihat ketulusan hatimu, ketulusan hatiku? Kenapa mesti aku tanya Siaw tiap tercengang? Karena kau mempunyai ketulusan hati menjadi begundal orang, sepatah demi sepatah Cong Hoa berkata, begundal orang tampaknya Siaw tiap semakin tercengang. Relah diperintah orang, rela tunduk kepada orang, kalau bukan begundal lantas apa namanya Siaw tiap tidak bicara, dia hanya tertawa, tentu saja suara tertawanya tidak leluasa karena dia seolah mendengar bunga-bunga yang tumbuh di sekelilinginya pun ikut tertawa. Hanya Cong Hoa yang tidak tertawa, dia hanya mengawasi Siaw tiap dengan tenang. Siaw tiap tertawa, tiba-tiba dia menghentikan tertawanya secara mendadak. Dari balik sepasang matanya yang jeli bagai cahaya matahari di musim semi, sekonyong-konyong memancar keluar sinar yang lebih tajam dari metapisau. Nyo O Ching memang tidak malu menjadi Nyo O Ching, perkataan Siaw tiap pun setajam mati golok, tampaknya sejak aku memasuki istana Raja Muda, ia sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya, Cong Hoa tidak menjawab. Kalau memang sejak awal sudah mengetahui rahasiaku, kenapa baru hari ini dia bongkar ke doku? Cong Hoa masih tetap tidak menjawab. Apakah dia baru merasakan seriusnya permasalahan setelah kehilangan senjata kait perpisahan? Kata Siaw tiap, oleh karena itu kau diminta datang untuk menanyai aku. Cong Hoa tetap tidak menjawab. Bila dia suruh kau menanyakan siapa yang telah merebut kait perpisahan, organisasi macam apakah Ching Leong Hwe itu dan siapa Leong taunya? Maaf, aku tidak nanti akan menjawab semua pertanyaan itu, walaupun salju tidak sedang turun, langit berwarna ke abu-abuan, seluruh jagad pun terlihat ke abu-abuan, pemandangan di dalam soat lu bagaikan sebuah lukisan cat air yang sangat tawar, seolah semua warna yang ada telah terlebur dalam warna kelabu. Cong Hoa sendiri pun seakan terlebur ke dalam warna abu-abu, seperti juga baru menetas dari balik gumpalan berwarna abu-abu. Kau keliru ujarnya kemudian sambil memandang siau tiap dengan hambar. Aku keliru. Di mana letak kekeliruanku mungkin saja sejak awal Ngoo Ching sudah mengetahui rahasiamu, tapi belum pernah dia minta kepadaku untuk membongkar rahasia ini, kata Cong Hoa dingin, sebab dia beranggapan, dari dulu hingga sekarang, pekerjaan yang paling mengenaskan dan Paling tidak berdaya adalah menjadi seorang mata-mata, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, seorang matu-matu bukan saja tidak memiliki kebebasan, setiap saat dia perlu mengorbankan diri, bahkan bila perlu orang yang terdekat pun akan dikorbankan, siau tiap hanya mendengarkan dengan seksama, sementara sepasang matanya memancarkan sinar yang lebih tajam dari sembilu. Oleh sebab itu dia selalu memberi kesempatan kepadamu, lanjut, Cong Hoa, dia selalu memberi peluang agar kau sadar akan kesalahan dan kembali ke jalan benar, angin dingin di akhir musim gugur berpusing di dalam pesang gerahan salju, mengalir di antara sela-sela tubuh kedua orang itu. Bunga sedang bergerak, pakaian sedang berkibar, rambut panjang siau tiap pun sedang berkibar, berkibar seolah ranting pohon liu yang sedang meliuk-liuk. Dalam kehidupan manusia hanya ada tiga kali kesempatan baik, bila kau tidak dapat memanfaatkannya secara baik dan selalu melepaskannya dengan begitu saja, maka pada akhirnya kesempatan yang paling biasa pun tidak akan kau peroleh, ujar Cong Hoa sambil menatap. Wajah gadis itu, maka dari itu, hari ini aku pun akan memberi sebuah peluang kepadamu, peluang apa asalkan dapat merobohkan aku, kau boleh pergi dari sini, mau pergi, mau tetap tinggal di sini, siapa yang sanggup menghalangi aku jadi kau anggap gampang untuk meninggalkan tempat ini. Ini jengit Cong Hoa hambar, kau anggapnya O Ching dan Tai Tian adalah orang mampus bicara sejujurnya, memang bukan pekerjaan yang mudah untuk meninggalkan tempat itu. Siaw tiap mencoba untuk memeriksa sekeliling tempat itu, dia ingin mencari adakah suatu tempat yang menguntungkan baginya, terakhir pandangan matanya terhenti di sekeliling tembok pembatas. Agaknya Cong Hoa dapat membaca jalan pikirannya, dengan suara hambar kembali ujarnya, ku jamin di luar dinding pembatas itu paling tidak ada 50 pasang busur, 30 bilah golok dan 20 batang tombek yang sedang menanti kedatangan busiaw tiap berkerut kening, kembali dia mengalihkan pandangan matanya ke wajah Cong Hoa, tampaknya. Ia sedang mencari tahu dari mimik muka gadis itu, apakah ucapannya bisa dipercaya atau tidak. Hanya ada satu care bila kau ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat, kata Cong Hoa, kalahkan aku kalau aku yang kalah tanya Siaw tiap. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok, Cong Hoa tertawa, sebagai orang yang asor tentu saja harus bersikap sebagai orang yang asor maksudmu, jika aku kalah maka aku harus menjawab semua pertanyaanmu benar, kalau aku segan menjawab aku sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa, kata Cong Hoa hambar, tapi aku dengar, paling tidak Taitian mempunyai 70 macam care untuk memaksa orang bicara jujur, entah kau sempat melihat berapa macam paras muka Siaw tiap berubah hebat, tentu saja dia sangat mengerti care, Taitian menyiksa orang. Jagat raya yang semula berwarna keabu-abuan, mendadak berubah jadi gelap. Entah sejak kapan, awan gelap telah menyelimuti seluruh hangkasa, kelihatannya sebentar lagi akan turun hujan badai. Melihat perubahan cuaca yang sedang berlangsung, diam-diam Siaw tiap kegirangan. Kepandaian yang dipelajarinya memang termasuk care meloloskan diri dalam situasi seburuk apapun, semakin buruk cuaca di situ, semakin menguntungkan baginya. Cong Hoa ikut mendongakan kepalanya melihat perubahan cuaca, dia hanya gelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang. Kelihatannya Tian lagi-lagi memberi kesempatan kepadamu, ujarnya, bila hari ini kau tidak baik-baik manfaatkan peluang ini, perbuatanmu benar-benar telah menghina Tian, Siaw tiap tidak menjawab, bunga yang berada di tangannya digetarkan perlahan, sementara mimik mukanya menunjukkan perubahan yang aneh. Orang tidak tahu apakah dia sedang sedih atau gembira. Dengan tangan kiri memegang bunga, tangan kanan merabap putih bunga, dalam waktu singkat gadis itu telah berubah 180 derajat. Dulu Siaw tiap tidak lebih hanya seorang nona yang cantik, polos dan suci, sama sekali tidak berbau orang persilatan, tapi sekarang, dia seakan-akan seorang jago pedang yang sangat berpengalaman. Perubahan ini mirip sekali dengan sebilah pedang tajam yang disarungkan dalam sebuah sarung kuno yang amat jelek, begitu diloloskan keluar, segera terpancarlah sinar yang berkilauan. Seluruh tubuhnya seolah memancarkan cahaya terang, cahaya itu membuat dia tampak lebih berhawa, hawa nafsu membunuh. Memang sangat aneh, mengapa begitu menggenggam bunga, dia langsung berubah jadi begitu menakutkan, atau pada dasarnya dia memang seseorang yang sangat menakutkan. Bunga bergoy yang dimainkan angin, angin berhembus menembusi tanaman bunga. Siaw tiap lama sekali menatap bunga yang berada dalam genggamannya, mendadak dia menggunakan bunga sebagai pengganti pedang dan melancarkan sebuah tusukan. Padahal tangkai bunga itu sangat lembek, mana mungkin bisa digunakan sebagai pedang untuk melancarkan tusukan? Tapi begitu Siaw tiap melancarkan tusukan, tangkai bunga itu seketika berubah, berubah lebih bercahaya, lebih bernyawa, lebih mengandung hawa pembunuhan. Tampaknya dia telah menyalurkan segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam tangkai bunga itu. Tusukan tersebut tampaknya saja amat ringan, sama sekali tidak ada perubahan, tapi begitu perubahan. Dimulai maka semuanya mengalir selancar alur air di sungai. Tangkai bunga itu seketika berubah bagai kapak sakti milik lupan, senjata pena di tangan tiangci, pedang dalam genggaman Siaw ya, bukan saja bernyawa, bahkan punya roh, punya hawa pembunuhan. Dengan gerakan yang ringan dan cepat, dalam waktu singkat tangkai bunga itu sudah melancarkan tujuh buah tusukan maut. Semua tusukan tertuju ke sepasang metu Chong Hoa serta bagian mematikan lainnya. Chong Hoa hanya merasa ada cahaya terang berkelebatan di depan mata, semuanya terasa bagai mengambang di angkasa, perubahan yang terjadi sudah melampaui kekuatan manusia biasa, nyaris membuat siapapun sukar mempercayainya. Kini, benda yang berada di tangan Siaw Tiap sudah bukan berupa tangkai bunga lagi, tapi sebilah senjata maut yang bisa mencabut nyawa siapapun. Tiba-tiba dia menggetarkan tangkai bunganya, putik bunga yang ada di tangkai seketika meluncur ke depan dan mengancam tubuh musuh, perubahan yang terjadi ini sama sekali di luar dugaan siapapun. Sebuah jurus serangan yang sangat mematikan. Bukan saja jurus serangan itu aneh, ganas, telengas dan tepat sasaran, bahkan mengarah bagian tubuh Chong Hoa yang tidak terduga sebelumnya. Dalam jurus serangan ini selain disertai seluruh inti kemampuan yang dimiliki, bahkan terkandung pula inti sari dari ilmu perang yang menakutkan. Jurus serangan itu sangat menakutkan, sebuah jurus serangan yang mematikan, dia yakin musuhnya pasti akan tembang oleh serangan mautnya ini. Sayang dugaannya meleset, kecuali Chong Hoa, di dunia ini memang tidak ada orang kedua yang sanggup menghindari serangan maut itu, sebab di kolong langit tidak ada orang kedua yang begitu memahami siap tiap ketimbang Chong Hoa. Dia bisa lolos dari ancaman tersebut, bukan lantaran dia sudah memperhitungkan waktu serta tempat sasaran serangan itu, melainkan karena dia sudah memperhitungkan bagaimana kahwata siap tiap yang sesungguhnya. Dia tahu, semua manusia yang datang dari negeri Housyang, tidak nanti akan melancarkan serangan secara gagah berani, terus terang dan terbuka. Dia sudah perhitungkan secara tepat, di balik jurus serangan yang digunakan siap tiap sekarang pasti masih tersembunyi jurus serangan lain yang lebih mematikan. Maka ketika sekilas cahaya terang melintas di depan matanya, dia pun segera pejamkan matanya rapat-rapat. Jika kau tidak menggunakan matamu untuk melintas, mana mungkin silaunya cahaya bisa mempengaruhi dirimu. Begitu memejamkan matanya, Chong Hoa mulai pasang telinga baik-baik, kemudian dia pun mendengar suara desiran angin yang sangat lirih. Waktu itu seluruh bunga telah melesat meninggalkan tangkai, semua putih bunga telah menyebar ke udara, beribu-ribu helai bunga bagaikan serangan senjata rahasia mengancam perut Chong Hoa. Jika waktu itu Chong Hoa tidak pejamkan mata, dia pasti akan terpengaruh oleh silaunya cahaya. Bila konsentrasinya telah buyar, bagaimana mungkin dia bisa mendengar serangan mematikan yang justru tersembunyi di belakang cahaya terang yang menyilaukan itu? Bukan begitu saja, ternyata Chong Hoa cukup mengayunkan sepasang tangannya, beribu helai bunga yang menyerang bagaikan hujan senjata rahasia itu tahu-tahu hilang lenyap tidak berbekas. Walaupun Xiao Tiap merasa sangat terperanjat namun reaksinya cukup cepat, sambil menarik. Tangannya memutar pinggul, dia sudah berpusing bagaikan sebuah gang singan. Menanti putaran tubuhnya berhenti, dalam genggaman Xiao Tiap telah bertambah dengan sebilah pedang samurai yang panjangnya satu kaki delapan inci. Samurainya diayun ke udara, jurus serangan pun ikut berubah, berubah jadi lebih kuat, lebih bertenaga, tanpa perasaan. Kalau tadi serangan dengan tangkai bunganya ibarat awan hitam yang menyelimuti seluruh hangkasa, dipenuhi hawa pembunuhan yang menakutkan, maka setelah samurainya dihunus, keadaannya seperti awan hitam yang mulai membuyar dan muncul cahaya matahari, bukan saja hawanya panas menyengat bahkan memancarkan cahaya emas yang amat menyilaukan mata. Sebuah ilmu samurai yang hebat puji Chong Hoa tanpa terasa. Baru selesai kata pujian itu meluncur keluar, lagi-lagi Xiao Tiap melancarkan empat buah bacokan, hampir semuanya seakan mengandung perubahan yang tidak terhingga, terkadang seperti melayang, terkadang seperti melesat, nyaris semua ancamannya ganas dan telengas. Chong Hoa tidak melancarkan serangan balasan, dia pun tidak menangkis. Dia bahkan hanya memperhatikan, seakan seorang pemuda yang baru pertama kalinya melihat perempuan cantik telanjang bulat. Biarpun keempat buah serangan itu sangat ganas dan mematikan, akan tetapi jangan lagi meluke Chong Hoa, menyentuh pun tidak. Xiao Tiap keheranan, keempat serangannya itu jelas sudah diarahkan ke tenggorokan lawan, tapi entah mengapa semua serangannya itu seolah tergelincir dan lewat dengan begitu saja, bacokan yang seharusnya bersarang di dada, apa mau dikata tidak satu pun yang berhasil menyentuh ujung bajunya. Setiap gerak serangan, setiap perubahan yang terjadi, seolah-olah sudah berada dalam dugaan Chong Hoa. Tiba-tiba Xiao Tiap mengubah gaya serangannya, kali ini dah menyerang dengan sangat lambat, lambat sekali. Begitu goloknya dibacokan ke depan dengan gerakan melambat, Chong Hoa tidak sanggup menghindarkan diri lagi, bahu kirinya segera tersambar hingga muncul sebuah mulut luka yang memanjang. Rupanya gerak serangan yang nampaknya sangat lambat itu sebenarnya telah mencapai batas. Kecepatan yang paling luar biasa, begitu cepatnya hingga sulit dilukiskan dengan perkataan. Ketika samurai itu diayunkan ke depan, Chong Hoa sama sekali tidak bergerak, seluruh gerakan tubuhnya seakan terhenti secara tiba-tiba. Tampak ayunan samurai yang lambat lagi bebal itu membacok ke tubuhnya, kemudian seluruh udara pun seakan memercikkan selapis hujan bunga. Bunga samurai memenuhi angkasa, bunga darah memercik di udara. Bunga samurai kembali berputar, dari lambat berubah jadi cepat, dari bebal berubah jadi cepat, sekonyong-konyong selapis cahaya biang lala kembali membias di udara. Biang lala berwarna tujuh, tujuh buah bacokan samurai, begitu semarak begitu beraneka warna. Darah bercucuran dari bahu kirinya, tapi Chong Hoa tidak ambil peduli, keningnya berkerut, ditatapnya wajah Siaw Tiap setengah ragu. Jadi inikah yang disebut ilmu samurai tujuh? Arna Siaw Tiap hanya membungkam, membungkam berarti mengakui. Bagus, sebuah ilmu samurai yang hebat. Chong Hoa menghela nafas panjang, hanya sayang, sayang sekali. Sayang? Apanya yang sayang tidak tahan Siaw Tiap bertanya. Sayang kau hanya memiliki satu serangan, andai kata ada serangan kedua, aku tentu sudah mati, apa mungkin ada serangan yang kedua ada? Pasti ada. Chong Hoa sedang termenung, lewat lama kemudian ia baru berkata lebih jauh, sebenarnya pada serangan yang kedualah seluruh inti sari dari ilmu samurai itu terhimpun, seluruh perubahan dan kekuatan yang terkandung dalam ilmu samurai tujuh warna hanya berhasil melukai bahu Chong Hoa pada ayunan yang kedua. Waktu itu dia sudah kehabisan tenaga, dalam tangan pun tidak bersenjata, dalam keadaan seperti itu mustahil dihabiskan lolos dari serangan berikut. Masih untung hujan turun dengan derasnya waktu itu, air hujan membuat bajunya basah kuyuk, membuat rambutnya ikut basah kuyuk. Ketika cahaya samurai berkelebat, gadis itu pun mengebaskan rambutnya dengan sepenuh tenaga, dengan kebasan kepalanya, rambut pun ikut menggulung ke atas, rambut yang basah membuat ayunan itu jadi bertenaga. Bila orang biasa yang mengebaskan rambutnya, tentu saja tidak akan menghasilkan kekuatan apa-apa, tapi Chong Hoa yang memang secara sengaja mengebaskan rambutnya segera membuat air hujan yang membasahi rambutnya itu memercik keluar bagai rentetan tembakan senapan mesin. Kriying, kriying bacokan samurai yang terbentur air hujan menggaungkan suara dentingan nyaring. Bukan hanya samurai itu yang terperci air hujan, wajah si Yautia pun terpercik keras bagaikan diserang jarum tajam, buru-buru dia pentangkan kelima jari tangannya untuk melindungi mata, sementara samurai di tangan kanannya kembali melanjutkan bacokan ke depan. Sebetulnya sasaran yang dituju adalah tenggorokan Chong Hoa, tapi Siaw Tiap merasa hanya tempat kosong yang tersentuh, rupanya bacokan itu mengenai sasaran kosong. Kemana perginya Chong Hoa? Ketika bacokan mengenai tempat kosong, Siaw Tiap pun tidak bergerak lagi, sebab ia mendengar suara tertawa dari Chong Hoa berkumandang dari balik hujan, suara itu berada di belakang tubuhnya, lebih kurang dua depa di belakangnya. Serangan ketiga yang hebat dengan kera apa kau berhasil lolos dari seranganku ini. Karena Tian telah memberi kesempatan kepada ku, Siaw Tiap membalikan tubuhnya, dia tahu Chong Hoa berada di belakang tubuhnya, dia pun dapat menyaksikan luka memanjang yang menghiasi tengkuknya, persis seperti sebuah pita merah yang dikalungkan di leher seorang gadis. Seandainya aku sedikit terlambat untuk menghindar, andai kata tidak ada hujan ini, mungkin tengkukku butuh berapa jahitan untuk menyambungnya kembali, kini samurai di tangan Siaw Tiap sudah terkulai lemas, semua keangkerannya sirna, semua hawa membunuhnya lenyap, yang tersisa hanya kepolosan wajahnya sebagai seorang gadis muda. Aku kalah bisiknya. Suara dari Siaw Tiap itu kedengaran tanpa perasaan. Chong Hoa tidak bicara, dia hanya mengawasi gadis itu dengan tenang. Sudah 20 tahun aku belajar silat, sudah 20 kali aku bertempur sengit, tapi belum pernah sekalipun menderita kekalahan, kata Siaw Tiap sambil membuang pandangan matanya ke tempat kejauhan, semula aku menegira, hujan yang turun sangat deras akan menguntungkan posisiku, tidak disangka justru kau yang telah mendapatkan keuntungan itu. Dengan pandangan mati yang agak cemas dia menatap wajah Chong Hoa, kemudian tambahnya, sekalipun kau yang berhasil menang, sayang tidak akan kau peroleh jawaban dari mulutku, kenapa sebab kabut segera akan datang Chong Hoa melongot, dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Siaw Tiap dengan perkataan itu. Kabut? Kenapa kabut segera akan datang Siaw Tiap tidak menjawab, sambil memandang nun jauh ke depan sana dia berbisik lagi, sejak menyadari kalau aku sudah kalah, tiba-tiba saja aku seperti jadi memahami akan semua hal, setelah tarik napas panjang, terusnya, sebetulnya apa yang telah kita berdua kerjakan dan rencanakan, tidak lebih hanya merupakan sebiji anak catur yang sedang dimainkan orang lain, Chong Hoa masih belum paham. Nyo Ching memang cukup cerdik, tapi pada akhirnya dia akan sadar kalau langkahnya keliru besar, tiba-tiba Siaw Tiap mendongakan kepalanya dan tertawa kalap, care, tertawanya sama sekali tidak mirip seperti tertawa seorang nona kecil. Caranya tertawa padahal kekatnya lebih mirip tertawa orang gila. Begitu dia mulai tertawa, kabut tebal pun mulai muncul. Sama seperti suara tertawa itu, kabut muncul secara tiba-tiba dan sama sekali di luar dugaan. Dengan pandangan terperangah Chong Hoa mengawasi Siaw Tiap, mengawasi kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti sekeliling tubuhnya. Dalam waktu singkat kabut tebal telah menggulung seluruh tubuh Siaw Tiap, sebentar lagi Chong Hoa pun akan segera tergulung di dalamnya. Tiba-tiba gadis itu mengerjitkan dahinya dengan wajah berubah hebat, secepat anak panah yang terlepas dari busurnya dia melejit keluar dari dalam pesanggerahan salju. Senyuman Siaw Tiap mulai kaku, mulai membeku, paras mukanya mulai menghitam, makin lama makin pekat, tapi gelap tertawanya masih bergema di udara.